Hello guys, welcome back again to my channel Nah, pada video kali ini, saya akan mereview sebuah hal yang berbeda ya Untuk perlengkapan badminton Yaitu sepatu ya kan kawannya Oke, nah ini sepatunya ya Nah, ini adalah sepatu AKUS Yang dibilang itu Paling murah ya, katanya sih Paling murah ya, dan saya pun lihat memang Setahu saya sih memang paling murah Untuk Yonex adalah AKUS Untuk sepatunya Ada yang kemarin saya lihat yang di bawah 300 itu Tapi dia sepertinya sih tidak original ya Cuman saya belum pernah tes Belum pernah lihat barangnya juga Jadi ini bisa dibilang ya Harga paling murah untuk sepatu Yonex Nah, jadi gimana sih spesifikasinya ya Dan gimana sih rasanya ya Punya sepatu Yonex yang paling murah ini Oke Nah, sebelum kita lanjut ya Ingat ya kawan-kawannya untuk di like Di subscribe channelnya ya Kalau yang suka Kalau yang tidak suka ya sudah, tidak apa-apa Sebagai informasi saja Ataupun yang sangat tidak suka dengan muka saya mungkin ya Pengen ditapuk ya Nah, kalian boleh skip saja Oke, tidak apa-apa gitu Jadi yang di sini yang memang suka saja dengan channel saya Dan bagi yang ada kawan-kawannya lagi cari sepatu ya Atau lebih tepatnya AKUS Kalian boleh coba share ke mereka Apakah video ini cocok untuk mereka atau enggak Oke Nah, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja Review racket Racket ya Kebiasaan racket ya Review sepatu AKUS ini Oke Let's check it out Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, bagaimana kawan-kawan tadi sudah lihat Bentuk tampilan dari sepatu ini ya kawan-kawan ya Nah, jadi ini saya review yang sebelah kiri saja ya Karena sebelah kanan adalah ini Ada ininya Nanti takutnya Koyak ya Oke Jadi ini akan saya review yang sebelah kiri saja Nah, ini adalah obatnya ya Nah, ini adalah obatnya ya kawan-kawan ya Jadi kalau kalian beli ini kalian dapat obat ini Saya sebenarnya sampai sekarang belum tahu sih Fungsi apa ini ya Jadi kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar Nah, ini adalah obatnya ya Nah, jadi di sepatu ini kalian tadi sudah lihat ya Desainnya secara keseluruhan Yang sudah saya kasih Nah, di sana Ada, kalian bisa lihat ya Sebenarnya di sepatu ini Ada beberapa warna Jadi yang tadi saya kasih lihat sih Cuma dua warna ya Nah, karena yang lagi ada stocknya sih Sisa dua warna saja Nah, di sisa Apa namanya Di warna-warna lainnya Saya sudah habis stocknya Oke Nah, di sini saya review yang Warna ini Warna lime ya Kalau tidak salah ya Warna lime blue gitu Nah, jadi dia ada Kalau tidak salah ada enam Ada enam warna Itu tergantung dengan Kesukaan kalian ya Nah, terus Dari segi Desainnya ya Kita mulai ya bahas ya Nah, di sana Tadi kalian bisa Ada melihat ya Ada tulisan true cushion Di sebelah sininya ya Kalian bisa lihat Oke Terus di sisi Belakangnya ini Dia ada kayak gini Tapi biasanya Ada talinya ya Katanya sih untuk Pengerat gitu Atau untuk gantung ya Dan di AKUS ini Tidak ada gitu Kan kawan Nah, di sisi Lainnya Kita bisa lihat ya Ini ada Logo Yonex Keras ya Ini sayang kali ya Saya tidak bisa zoom Nanti saya kasih gambar saja Kemudian Di atasnya ini Ada tulisan AKUS Kalian bisa melihat sendiri ya Ada tulisan AKUS Tadi Di sebelah sininya Dan juga Dari keseluruhan Desainnya ini Menurut saya sih Kalau saya pribadi ya Saya tertarik sih Kalau untuk Desainnya saja ya Saya bilangnya Di desain Belum di teknologinya Nah, kenapa? Karena Dengan harga Yang Tiga ratusan saja Ini ya Ini sepatunya Harganya Tiga ratusan Sekitar Tiga ratus Dua puluh Sampai Tiga ratus Tujuh puluh Ya kawan-kawan ya Kalau di pasaran Nah Dengan harga sekian Kalian sudah bisa Mendapatkan Sepatu Yonex Ingat ya Sepatu Yonex Yang sangat terkenal ya Brandnya Terus Dengan desain Yang seperti ini ya Ingat Dengan desain Seperti ini Dan ini desainnya Saya suka gitu Dengan warna yang Seperti ini juga Gitu ya Nah Kemudian Untuk Di bagian depannya ini Nah Di bagian depannya ini Sebenarnya Saya kurang suka Dari Bahannya ini Karena ini Bahannya ini Gampang rusak kan kawan Gampang keplekok gini Kalau kalian biasanya Kalau pakai Sepatu-sepatu kerja Atau Sepatu sekolah ya Terkadang kan Kalau di depan kalian itu Kalau misalnya Kalian sering gini Sering Kolekok gini Itu nanti Di depannya ini kan Pasti nanti Jadi rusak itu Ada bekas-bekas Apa namanya ya Bekas-bekas Lipatan-lipatan gitu Jadi membuat Sepatu kalian itu Jadi cepat rusak Dan jadi jelek Gitu kawan-kawan Dan sebenarnya Teknologi depannya ini Ini kan Lubang-lubang gitu Ini kain ini kawan-kawan Ini harusnya ini kain Kalau saya pegang ini kain Dan ini cuma dikasih Lubang-lubang gini Dan tujuannya sih Untuk Membuat Sorry Apa namanya Kaki kalian yang gampang Bau itu Keluar aromanya Disini kawan-kawan Nah di Sepatu-sepatu Zaman sekarang ini Itu udah Sangat jarang sekali Sebenarnya Memakai yang seperti ini Kayaknya gak ada lagi Gitu kawan-kawan Jadi ini udah sepatu lama Sebenarnya ini udah lama sekali Sepatunya ada Satu dua tahun lah ya Kalau gak salah ya Kayaknya ada dua tahun Udah keluar sepatu ini Ya khusus untuk Pecinta Yonex Yang low budget Gitu Cuman ingat Sekali lagi Ini sepatunya Yang low budget Alias paling murah Jadi apa yang bisa Kita harapkan Dari harga yang murah Gitu ya kawan-kawannya Kalau yang mahal Tapi kualitasnya seperti ini Boleh kita maki-maki Gitu Tapi kalau yang Dengan harga paling murah Seperti ini Ya menurut saya Masih worth it ya Ya gitu lah Kalau Ada uang lebih Kalian bisa beli Yang Yonex yang lain Sepatu Yonex Yang lebih tinggi-tinggi Atau sepatu Yang dipakai Minion gitu ya 2 jutaan Jadi ya itu Tergantung dengan Budget kalian Oke Terus disini ada Tulisan true shape Ya ada tulisan true shape Harusnya tadi Di Apanya Kalian udah nampak lah ya Di Tampilan Sepatunya ya Jadi gak gitu Saya jelaskan secara Rinci lagi Cuman ada beberapa bagian Tadi seperti ini Ini kalian harus Perhatikan ya Ingat ya Ini gampang kepelekok Alias Ini keras kan kawan Jadi Pasti gampang kepelekok lah Kalau kalian Biasa kayak gini ya Biasa tahan kayak gini Terus Dari segi belakangnya ini Gak ada penariknya Jadi kalian Gak bisa Mengeratkan Sepatunya gitu Itu aja sih Kalau untuk yang bagian Atasnya ini ya Terus disini ada True cushion ya True cushion nanti Di Sol sepatunya Nah terus Di bagian belakangnya ini Eh bagian belakang Salah Di bagian bawahnya ini Telapaknya ini Ya Ini memang Bentuk-bentuk Kalau sepatu Yang Anti Apa ya Anti licin ya Kawan-kawan ya Jadi disini ada tulisan Non marking Nanti saya kasih lihat lagi Di video Foto jelasnya Terus disini ya Inilah bentuk Dari bawahnya itu Ya kayak Bulat-bulat gitu lah ya Jadi ini penahan Untuk kita Anti Licin Kalau sepatu Badminton licin Itu saya Angkat tangannya Karena saya rasa itu Pasti gak mungkin Sepatu badminton Karena Harusnya sepatu badminton itu Dirancang untuk Anti licin Kemudian Disininya Kalian bisa lihat Ada logo Yonex Nah Kekurangan Dari Sepatu ini ya Kalau menurut saya ya Yaitu Antara kaki belakang ini Sol belakangnya ini Sama yang depannya ini Pisah kan kawan Ini pisah Dan ini Ini Ya Seperti Ditempelin aja gitu Jadi kayak lem gitu Yang dimana Kalau Kita yang sering main Di Lapangan Beton ya Ini gampang rusak kan kawan Di belakangnya ini Apalagi kalau kalian yang Udah pemain pro kali Udah jago kalimannya ini Mungkin ketahanan Dari sepatu ini Bisa Hanya 2 Sampai 3 bulan Saja gitu Kawan Ini kalau menurut saya Pribadi ya 2 Sampai 3 bulan Saja Dan Ya penyebabnya Ini sih Salah-salah satunya sih Pasti ini Ini bisa Gampang terkelupas Dan memakai Yang mengakibatkan Sepatunya jadi Gak bisa pakai lagi Gitu ya Oke Itu aja sih Kalau untuk Bawahnya ini ya Gak ada lagi Tuh ya Terus Dari segi Kerapiannya ya Jadi ini dengan harga yang sangat murah Menurut saya Menurut saya pribadi Ini sangat rapi ya Untuk jahitan-jahitannya Ini sangat rapi sekali Jadi Ini made in China Tapi ya Bisa dibilang Rapi lah ya Untuk sekelas made in China ya Yang mana kita udah kenal sendiri ya Rakyat made in China itu Kalau dari segi Warna itu pun Kurang bagus gitu Tapi ini untuk Ini sepatu sih Menurut saya rapi Mantap lah gitu Oke Terus Kita masuk ke Bagian dalamnya Jadi ini saya keluarin dulu Disini Kita masuk ya Kita lihat di bagian ininya Ada tulisannya Next Ya di Atasnya ini Terus Di dalamnya ini Nanti saya pakai foto aja ya Di dalamnya ini ada Tulisan True Cushion Your next ya Nah jadi Teknologi True Cushion ini Adalah Di Sol sepatunya ini Kawan-kawan Ini bisa dikeluarkan gak ya Oh ini dia Nah Ini Sudah saya keluarkan ya Ini Alasnya Jadi ini Sangat tipis sekali Kawan-kawan Kalian bisa lihat di Videonya Ini sangat tipis sekali Terus Dari segi ininya sih Kurang rapi ya Nah dari dalam sih Baru nampak sih Kurang rapinya Jadi di Sol-sol Di Sudut-sudutnya ini Kurang rapi Terus Nah ini Alas belakangnya ini Ini seperti Triplag ya Seperti apa ya Kayak kartus gitu ya Hmm Oke lah Terus di Ini Nah ini kayak Ditempel aja gitu Di lem gitu aja Semoga kalian bisa nampak ya Ini di lem aja Jadi Gak gitu Apalah ya Tapi wajar sih Kalau dengan harga segini ya Gak gitu Menarik Kalau misalnya harganya Di atas 400 gitu Kawan-kawan Dan ini ya wajar sih Kalau harganya Sekitar 300an Tipis ya Kawan-kawan ya Jadi ini Pastinya Kalau menurut saya Cepat rusak juga Kalau tipis-tipis Kayak gini Cuman biasanya Kalau Yonex Dia ada Apa ya namanya ya Ada Barang ya Untuk hanya beli Sol sepatunya ini Nah itu aja sih Kalau untuk Dalamnya ya Terus di Dalamnya ini Ya semoga Kalian bisa lihat ya Ini Ini di dalamnya ini Agak Kurang Bagus ya Kalau menurut saya Jadi saya susah juga ya Fotonya ya Nanti saya coba Fotokan aja Untuk kalian Karena ini Susah Kameranya Karena saya Videonya sendiri Kawan-kawan Nah Jadi disini Kalau kita lihat Ini lumayan rapi juga sih Lumayan rapi Nantilah saya fotokan Lumayan rapi Untuk sekelas harga 300an ya Dan Itu aja sih Dalamnya Dan Ya Jadi kalau Saya bilang sih Masih oke lah Untuk harga segini Nanti ya Saya masukkan dulu Oke Ini udah saya masukkan Jadi Itu aja sih Itu aja sih Minus juga Terus di bagian Solnya tadi Kalian bisa lihat ya Sangat tipis sekali Dan itu pasti cepat rusak Nanti Kawan-kawan Bagi yang pandai mainnya Yang lasak kali mainnya Gitu Terus Di bagian bawahnya ini Ini akan cepat rusak juga Akan cepat rusak juga Karena ini Terpisah Kawan-kawan Jadi Ini Ya Kalau untuk Keseluruhannya Kalau untuk ketahanan Dari sepatu ini Adalah 2-3 bulan lah Kalau yang Sering main ya 2-3 bulan Tapi kalau yang Sangat jarang main sih 1 tahun-2 tahun Menurut saya Masih bisa tahan ini 1-2 tahun Saya punya sepatu Ada Ada udah 3 tahun 3 tahun-2 tahun Itu pun Ya gak ada rusaknya Karena saya pun jarang main gitu Jadi tergantung Kapan Kalian mainnya sering Dan juga Satu lagi Kalian mainnya di beton Atau di Karpet Jadi itu tergantung Kalian mainnya di mana juga Oke Nah untuk kelebihannya Ini yang terakhir ya Untuk kelebihannya itu Yang pertama Harganya murah Jadi untuk sekelas Yonex Harga yang 300an 330 ya Sampai 370 Ini Sangat murah ya Kawan-kawannya Untuk sekelas Yonex Karena biasanya Si harganya Data 400 Nah Terus Dari segi Jahitannya Jahitannya Kalau menurut saya sendiri Saya pribadi Ini rapi sekali Untuk harga sekian ya Harga segini Ini rapi sekali Terus Dari segi Desain Desain dan warna Menurut saya pribadi juga Ini Cantik Dan saya suka Dengan warna seperti ini Nah Itu Kelebihan dan kekurangannya Jadi Kalau menurut saya pribadi Kekurangannya itu Bisa gak kita Bisa Bisa dibilang kita Maafkan atau tidak Menurut saya masih bisa Karena kenapa Dengan harga yang seperti ini Kita tidak Bisa mengharapkan Terlalu tinggi ya Ganggawannya Yang di harga Bawah Sepatu yang di harga Bawah 400 itu Itu Yang gak bisa gitu Kita bisa harapkan Cuman Saya pun belum pernah review Juga yang lainnya Seperti fly power Dan lain sebagainya Tapi kalau untuk Sekelas kayak Yonex Lining Itu biasanya sih Memang Tidak begitu Bagus Gitu Itu aja sih Untuk review Dari sepatu ini Jadi kalau yang udah Pernah pakai Sepatunya Tulis di kolom komentar Dan kasih tau ya Apa sih kekurangan Apa sih keenakannya Dari memakai sepatu ini Kawan-kawan Ingat Ada harga Ada barang ya Dan disini juga Saya ada juga Jual sepatunya Di BR Spotstore ya Jadi kalau bagian yang belum tau Kalian boleh langsung kunjungi Di toko online Nanti saya kasih linknya Di description Terus Ada yang kurang Dari penjelasan saya Boleh kalian tambahkan Ada yang Mau kalian kritik juga Boleh ya Gitu ya kawan-kawan ya Dan ingat lagi ya Untuk like Share dan subscribe Channel ini Yang suka gitu Kalau tidak suka Tidak apa-apa Karena Saya pun merasa Kurang juga ya Dalam review Sepatu ini Oke Ditunggu lagi Video-video Berikutnya dari saya Ada nanti Video gaming Video Backminton Review Barang lainnya juga Dan juga Mungkin ke depannya Ada konten-konten Lainnya yang Semoga tidak Membosankan Buat kalian Gitu ya kawan-kawan ya Oke Stay tune terus Di channel saya Di like Di share Dan subscribe Dan see you In the next video Ingat untuk Selalu melakukan Protokol kesehatan Oke Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax